Nah, saudara-saudara sekalian, inilah keadaan di Palu, kita lihat seluas tanah ini, ini sebetulnya perkampungan semua ini, ini satu kelurahan, kalau di daya itu satu daya, ini yang hilang. Jadi orangnya ini tidak, menurut Anu tidak, korbannya ini tidak tahu di mana sekarang, jadi mayat-mayat ini ada di bawah ini, coba, yang kita lihat ini, ini yang pohon kelapa ini ya. Ini di belakang ini yang kosong, ini rumah semua ini, rumah-rumah. Ini pas tempat saya berdiri ini, rumah dibawa ini rumah, cuma tidak ada kelihatan, jadi kalau yang tak gulung tanahnya, ini yang tak gulung. Tanah ini tergulung, yang di bagian di belakang sana, yang tidak bisa dijangkau karena ada rawa, kalau kita turun di sana itu kita tertari. Ini rumah batu katanya dulu di sini, ini rumah batu pak, rumah batu. Yang tempat saya berdiri sekarang ini rumah batu yang hilang, hilang yang ada di sini. Itu ada masjid. Nih, mobil masih ada di sana. Yang pelimpar itu yang bagian di belakang, cuma kita tidak bisa jangkau ke sana karena banyak rawa, yang tidak ada pohon itu. Itu tanah yang dibalik, jadi semua perumahan di sana. Pak kita tinggal di sini pak, kita tinggal di sini. Di tanggul wujudnya. Oh, tanggulnya. Kalau bagian di sana pak, itu yang telah kosongnya. Itu ketanya rupa, rumah ketanya di situ. Rumah 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 itu, karena saya itu kemarin, itu kan sering ke sini. Nah kebetulan saya di sini malam satu saya rencana ke sini, sampai sekandar. Nah bagi saya waktu itu saya mau habis isa, sebelum isa habis magir sudah gempa, jadi saya kemarin. Ini saya kering ke sana, ke rumahnya, Pak sekandar. Di sebelah sini rumahnya. Sekarang hilang pak ya, hilang. Tidak ada, banyak kasih. Tidak ada ratu. Tapi dalam persediaan, kita akar betul. Jaraknya sekitar 3 km. Karena di sini ada istrinya, anaknya, cucunya. Iya, iya, iya. Dengan adeknya. Iqpar semua di sini, rumah semua ke sana. Habis rumah. Kira-kira luasnya satu kelurahan ini, Pak, ya? Satu kelurahan ini, Pak. Kelurahan Petoboh. Kelurahan Petoboh. Sekarang warga-warga yang tersisa sekarang, Pak, di mana, Pak? Di mana? Oh, tidak tahu. Nah ini, karena ini, menurut peringkat saya, tidak dalam kesempatan untuk lari. Iya. Sangat sedikit sekali. Sangat sedikit sekali yang tersisa? Iya. Karena ini, karena diiringnya, menurut saya, ada banjir bantan dari air gumpasa itu. Ada juga, Pak, air? Iya, air. Dia tumpang kemari dengan lumpur. Dengan lumpur. Dengan lumpur itu. Oh, iya, dari bawah ini, Pak, yang dibawa. Dari bawah lumpurnya? Iya, air gumpasa. Kan gumpasa itu waktu hari Jumat, kemari lewat, itu dibuka pol. Nah, begitu dibuka pol, hari Jumat, menurut berita itu, air banjir bantan. Berita air gumpasa, naik di, apa, di, ya, tadi, tumpang begitu. Tumpang. Iya, iya. Ke sana itu. Karena saya kemari itu, hari satu, saya keliling. Mulai dari, palu, apa ini, tinggede, ke sana. Eh, dolo barat, ini dari Marabolo, dolo barat, dolo selatan. Saya keliling ke sana, Pak. Sampai saya di Gluwete. Di sana itu, jalanya itu, satu di bawah, satu di atas, sekitar 7 meter jalan. Biar nggak bisa, mobil itu lewat. Sampai saya tembus di Pandere. Karena anak saya, saya pikir, ya, pokoknya di sana. Kalau ini, 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 ini yang tanah, yang tanah yang tidak ada pohonnya ini, itu perumahan dulu? Perumahan. Perumahan ini, Pak. Perumahan. Pokoknya ke sana itu rumah semua. Itu tapi, ini dia naik, karena ini ada tanah di situ. Sampai 5 meter. Itu naik, naik, naik tanahnya ini? Iya, naik. Berarti awalnya dulu rendah, sekarang ini naik, kayak gunung-gunung, Pak, ya. Karena Bani, Pak, dengan lumpur, Pak. Dengan lumpur itu. Karena ada saya punya kemenangan satu di Biro Maru itu, pada waktu kejadian itu, sore dia tinggalkan rumahnya. Sore-sore itu, dia ke dolo. Isterinya ada di kantor sosial. Jadi, tidak ada orang di rumah. Iya, 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 iya. Begitu dia di, 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 itu dia punya rumah di anik itu. Lumpur satu meter, dalam rumah. Akhirnya dua meter. Orangnya, Pak? Orangnya, Pak. Ada, ada di sana, di, 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 tenda-tenda di sana, dekat tuburan, dekat bandara. orangnya ada orangnya oh berarti banyak orang di sana Pak yang bikin posko jadi kalau mau lihat pengusinya petobo itu ada di atas di pesantren Oh ya enggak kebetulan Pak saya bawa tim medis ada yang itu yang kita bisa lakukan dari Makassar Hai percaya satu satu keliling itu perjalanan 100 kilo oke Pak ini lebar kejadian dari sini sana itu kurang lebih dua kilo lebar kejadian kita sudah perunas belum belum baru ini ke sana itu dua kilo dari atas ke bawah itu kurang lebih sekitar 4 kiloan perunas ke dalam satu kelurahan itu jarak dari atas itu itu dari atas itu bawa tanggul dari bawah tanggul jadi di atas tanggul itu agak selamat ada yang selamat Pak perumahan yang diatas perumahan seribu juga selamat Oke Pak terima kasih banyak nah ini kita lanjutkan Hai ini kondisi jalanan yang bergeser Hai ini jalanan sudah tak gulung-gulung jadi ini mesjid sekitar 500 meter ada mesjid kita lihat ini dia bergeser sekitar 500 meter dari tempat asalnya terus ini pohon kelapa ini pohon kelapa ini sekitar 100 meter bergeser dari tempatnya ini ada pohon kelapa kita lihat ini pohon pisang ini bergeser juga bergeser bergeser dulu ya bergeser ini ini 100 100 meter sekitar 500 meter dari lokasi semula ini pohon termasuk pohon ini pohon kelapa dia berada dari atas jadi penduduknya disini kira-kira yang tertanam itu sekitar 20 ribu orang satu kelurahan subhanallah coba lihat mesjid bergeser dia bergeser ini sekitar 500 meter dari tempat semula ini jalanan ini jalanan ini jalanan jalanan raya ini tadi sambungannya ini tim relawan kita tidak tahu ini bagaimana caranya mungkin sudah tidak bisa diopekuasi tinggal kita cari orang yang tersisa ini daerah sini sekitar 20 ribu orang yang kira-kira begitu Pak ya kita di sini orang di atas kira-kira segitu ya Pak sekitar 20 ribu orang ya satu kelurahan iya kurang lebih begitu ini masjid betul ya letaknya di sini di sana iya luar biasa Pak iya oke teman-teman salam garbi selamat menikmati